Pertama ini ada heboh di media sosial terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asik menunjukkan bakat dance dengan menggunakan kostum wanita dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di Salaseko Hotel Ternamo di Kota Jambi Tulur Nah terkait hal ini tersebut wali Kota Jambi Sari Pasya menyatukan bahwa hal tersebut benar-benar memalukan Oh ini yang viral dance cowok pakai tank top itu tak lor Nah bagaimana beritanya? Ini dia Heboh di media sosial terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asik menunjukkan bakat dance menggunakan kostum wanita dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di salah satu mall di Kota Jambi pada Kamis 7 September 2023 Namun penampilan dance sejumlah pria tersebut membuat kecaman masyarakat Hal tersebut lantaran di dalam video yang beredar tampak sejumlah laki-laki asik bergoyang bersama menggunakan pakaian perempuan dan berjoget ala perempuan Hal tersebut pun membuat sejumlah masyarakat dan ormas bertindak lantaran dianggap sebagai dukungan terhadap LGBT Diketahui acara tersebut bertemakan forkom ormas membangkitkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Jambi dan memajang spanduk yang berisi foto wali kota Jambi Sarifasa Terkait hal tersebut wali kota Jambi Sarifasa pun angkat bicara Ia mengatakan bahwa awalnya kegiatan ini adalah gagasan dari forum ormas yang meminta izin menampilkan pagelaran seni budaya Jambi Fasa mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya tampilan yang tak senonoh itu Setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat acara itu selesai Namun ada I.O. yang melakukan kegiatan di luar sepengetahuan kes Bankpol dan sebagainya Dan salah satu videonya viral di media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wali kota Jambi beserta sekretaris daerah dan para pejabat kota Jambi Sengaja akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan video Cuplikan video yang diambil pada kemarin hari Kamis Yang menampilkan beberapa ada sanggat tari Beberapa pemuda yang tampil di atas panggung Melaksanakan tarian-tarian yang agak tidak sejalan dengan adat budaya Jambi Kemudian juga di belakangnya ada putu Kami berdua wakil wali kota dan pemikot Jambi Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang digagas Dan dilaksanakan oleh Perum Onmas Kota Jambi Yang intinya meminta izin melakukan kegiatan itu untuk menampilkan seni budaya Seni budaya di sini termasuk juga untuk anak-anak disabilitas Dan juga anak-anak yang berasal dari kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi ini Kemudian juga kegiatan itu diisi dengan kegiatan pameran UMKM Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya Nah kegiatan ini si yogianya dilaksanakan dibuka acaranya kemarin Dimulai jam 10.30 jam 11 sampai dengan jam 12 Setelah itu diisi dengan tampilan-tampilan Baik itu anak-anak disabilitas maupun tampilan sanggar-sanggar seni Sampai jam 5 suri Kemudian di atas jam 5 suri sudah selesai kegiatan Nah kemudian tanpa diketahui ada EU EU yang menampilkan sanggar-sanggar seni Yang tanpa diketahui oleh Kes Bangpol dan lain sebagainya Ternyata salah satu tampilan itu adalah tampilan yang diputarkan video yang ada di media sosial Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Jambi Dan tentunya masyarakat Kota Jambi sangat menyesalkan Adanya tampilan-tampilan seperti itu Budaya Kota Jambi tidak mengenal tampilan-tampilan seperti itu Untuk itu kepada EU kami ingatkan Sekali lagi untuk tidak lagi dan jangan sekali-sekali menampilkan penampilan seperti itu Dan ini kami ingatkan juga kepada Kes Bangpol untuk lebih hati-hati Dalam hati kata kegiatan-kegiatan seperti ini harus betul-betul diteliti Dan juga kepada pemerintah Kota Jambi Untuk dapat menyelesaikan masalah ini nanti Apabila memang ada unsur kesengajaan Baik daripada EU dan lain sebagainya yang menampilkan hal ini Untuk bisa ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Dan sekali lagi kami pemerintah Kota Jambi sangat menyesalkan Menyesalkan hal ini bisa terjadi Terkait hal ini Pemkot Jambi sangat menyesali penampilan tidak senonoh tersebut Kedepan Fasa mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut IOMANA yang telah membiarkan sekelompok orang yang menari tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!